Intro Melakukan perjalanan bersama teman, keluarga, atau pasangan tentunya sangat menyenangkan. Apalagi apabila Anda pergi ke tempat wisata dengan pemandangan yang luar biasa indah, tentunya sayang apabila tidak langsung diabadikan. Selain sebagai kenang-kenangan, tentu saja foto tersebut dapat Anda pamerkan di media sosial, sehingga banyak orang yang melihat dan mungkin akan menjadi rekomendasi tempat liburan bagi mereka. Nah, untuk Anda yang menyukai wisata alam dengan panorama yang sangat cantik dan mempunyai budget lebih, mungkin dapat mencoba untuk berlibur ke tempat-tempat ini. Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Intro Sungai Kano Kristal di Kolombia disebut sebagai sungai terindah di dunia. Bagaimana tidak, sungai yang satu ini memiliki lima warna yang sangat cantik untuk diabadikan. Banyaknya bebatuan yang diselimuti lumut hijau di bawah arus air yang sejuk dan jernih, mungkin membuat sungai ini nampak tak jauh berbeda dengan sungai-sungai lainnya. Intro Namun apabila Anda melihatnya pada bulan antara Juli dan November, atau di saat peralihan waktu antara musim hujan dan musim kemarau, sungai ini akan berubah cantik dengan berbagai ragam warna. Intro Saat permukaan airnya tepat, akan tampak tanaman di dasar sungai, yakni Macarenaia clavigera yang berwarna merah cerah. Intro Selain itu butiran pasir berwarna kuning, hijau, air biru, dan berbagai warna lainnya, Membuat sungai yang satu ini menjadi wisata alam yang sangat instagramable. Intro Untuk mencapai kano kristal tidaklah mudah. Sungai ini terletak di lokasi terpencil yang tidak dapat langsung dilalui dengan jalur darat. Jika Anda ingin kesana, Anda harus melalui jalur udara menuju kota terdekat La Macarena. Dari kota La Macarena, Anda baru dapat melakukan perjalanan darat menuju Serania de La Macarena, teman nasional tempat kano kristals berada. Setelah sampai, Anda harus kembali melakukan perjalanan dengan menunggang kuda dan berjalan kaki untuk sampai ke sungai. Walaupun dengan perjalanan yang panjang dan lama, namun semuanya akan terbayarkan dengan keindahan sungai tersebut. Sayangnya, pengunjung tidak diizinkan untuk menginap atau memasak selama berada di sana. Pemerintah Kolombia sangat menjaga kemestarian alam di Taman Nasional Serania de La Macarena. Intro Jika Anda ingin merasakan berfoto di antara langit dan daratan yang seolah menyatu, cobalah untuk melihat Salar de Uyuni, dataran garam terbesar di dunia, yang berlokasi di antara Potosi dan Ororo dekat puncak pegunungan Andes, Bolivia. Hal ini akibat adanya perubahan pada beberapa danau prasejarah yang tertutup oleh beberapa meter kerak garam. Permukaan yang tertutup pelapisan garam seluas 10.000 km, menjadikan dataran ini tetap kering sepanjang tahun. Salar de Uyuni juga merupakan jalur transportasi utama yang melintasi Altiplano Bolivia, yang merupakan tempat berkembang biak dari beberapa spesies flamingo. Suasana dengan pemandangan yang menakjubkan yang sayang rasanya jika hanya dinikmati satu hari. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan menginap di hotel yang dibuat dari garam? Untuk dapat memudahkan wisatawan yang datang, di Salar de Uyuni terdapat penginapan yaitu Palacio de Sal, yang bangunan dan berbagai furniture-nya terbuat dari balok garam. Pembuatan bangunan dari garam ini ternyata tidak hanya untuk menarik perhatian wisatawan saja. Namun, karena sulitnya membawa dan membangun material bangunan dengan menggunakan kayu atau besi, pemerintah Bolivia mendapat ide kreatif dengan menggunakan balok garam. Bagaimana Anda tertarik untuk melihat dan berfoto di lokasi yang satu ini? Masih berada di Amerika Serikat, keindahan objek wisata alam yang satu ini banyak dikira merupakan hasil edit dari tangan-tangan ahli. Grand Prismatic Spring adalah mata air panas terbesar di Amerika Serikat dan merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Mata air panas ini terletak di Taman Nasional Yellowstone. Keindahan warna air layaknya pelangi terjadi akibat adanya dispersi cahaya putih oleh prisma optik sehingga menghasilkan warna merah, oranya, kuning, hijau, dan biru. Selain adanya pantulan optik, warna-warna tersebut juga dipengaruhi oleh adanya mikroba di sekitar tepi air yang kaya akan mineral. Jika setelah melihat mata air ini, Anda ingin merasakan air panasnya langsung. Tapi buang jauh-jauh pikiran Anda, karena Anda tidak dapat berendam untuk merasakan langsung mata air panas ini. Mengapa? Karena suhu air dapat mencapai 70 derajat Celcius di kolam hingga dapat meleburkan apapun. Grand Prismatic Spring sendiri memiliki diameter sekitar 110 meter dengan kedalaman 50 meter dan memuat sebanyak 2.100 liter air per menit. Bagaimana pemirsa? Tempat-tempat yang spotlight rekomendasikan benar-benar instajenik kan? Seperti apa sosok ayah yang kreatif dan inspiratif? Simak bukti cintanya sesaat lagi tetaplah di spotlight. Terima kasih telah menonton!